Intro Gerombolan Laafi sanginya kian meraja lelah Tidak ada yang dapat menghentikan mereka Bahkan prajurit kerajaan tidak membuat mereka bentar Satu persatu mereka datangi Seluruh penduduk dibunuh Harta dan bahan pangan dijarah kemudian desa akan dibakar Tidak menyisakan apapun selain abu dan asap Malam ini giliran desa tanharu Prajurit kerajaan terlambat Mereka sampai ketika desa sudah dibumi hanguskan Amarah bercampur sesal memenuhi dada-dada tohongli sang jenderal perang Sandainya saja mereka lebih cepat Sandainya saja Berjuta kata seandainya bermain di kepalanya walau dia tahu itu percuma Sang jenderal baru akan berbalik ketika melihat sebuah gerakan Tetapi matanya yang sudah ditempa beratur peperangan dan ribuan duel mampu melihatnya Dia menemukan seorang bayi di tengah desa yang sudah nyaris habis terbakar Keajaiban Dengan tangan bergetar dan berbagai emosi berkecamuk di dada Mulai saat ini lamunan lamudu yang terbakar Tidak hanya itu Dia melanjutkan ucapan dengan sebuah sumpah Aku Dato Hongli bersumpah akan membesarkan dan menggembleng bayi ini menjadi pendekar besar Nanti dia yang akan membalaskan dendam orang tua dan warga desanya Aku juga bersumpah bayi ini akan menjadi pendekar yang menumpas semua kezaliman di buka bumi Wahai Dewata Agung Kabulkan sumpahku Kabulkan, kabulkan Sumpah itu dijawab oleh petir dan gemuruh sahut menyahut seakan mengamini sumpah sang jenderal perang Hujan deras menyusul turun Memadamkan sisa api di tanah yang dulu bernama desa Tanaru Menyisakan hanya satu api Api kecil di dada bayi yang secara ajaib selamat Api yang bernama dendam Api itu tidak akan pernah padam sebelum sang bayi berhasil membalaskan kematian orang tua dan seluruh penduduk desanya Api itu tidak akan pernah padam Sebelum Lamudu berhasil menumpas habis seluruh kezaliman di buka bumi Tetapi walau semesta mengamini Akankah Lamudu berhasil memenuhi takdirnya Atau sumpah Dato Hongli hanya akan menjadi ucapan belaka Akankah Lamudu berhasil memenuhi takdirnya Terima kasih.